Intro Halo Sobat TK21 Dissociative Identity Disorder atau DID adalah Gangguan psikologis di mana seseorang memiliki dua atau lebih kepribadian yang ada pada diri mereka Gangguan psikologis ini membuat kepribadian individu terpecah sehingga muncul kepribadian yang lainnya Penyebab DID adalah di mana seseorang menggunakannya untuk melepaskan diri dari stres atau kenangan traumatik Dissociative juga digunakan sebagai mekanisme pertahanan diri terhadap rasa sakit fisik atau mental yang dialami Ciri-ciri orang penderita DID 1. Anda tidak akan mengingat waktu secara jelas Maksudnya, Anda tidak menyadari waktu berjalan karena tidak ingat apa yang sedang Anda lakukan Hal ini dapat terjadi saat Anda tertidur dan karakter Anda yang lainnya akan mengendalikan tubuh Anda 2. Orang dengan DID memiliki kemampuan di setiap kepribadiannya Misal, kepribadian A bisa berenang saat ingin berpindah ke kepribadian B, ia tidak bisa berenang 3. Orang dengan penyakit DID akan mengalami amnesia Ia tidak akan menyadari apa yang terjadi di sekitarnya 4. Anda akan lupa siapa dan bagaimana diri Anda Tanda ini jelas membuktikan bahwa Anda tidak tahu apa yang telah terjadi pada diri Anda Contohnya, setelah Anda tersadar, terkadang Anda akan menemukan luka memar, berdarah, atau lecet di bagian tertentu 5. Fisika Anda sakit ketika berpindah ke pribadian Hal ini belum diketahui pasti alasannya Tapi, kemungkinan akan disertai lelah atau sakit kepala yang hebat pada saat kepribadian Anda berganti 6. Orang dengan DID akan merasa depresi, tidak bahagia dengan keadaan dirinya Penyebab kepribadian ganda adalah didahului oleh adanya trauma pesikis Trauma tersebut bisa berupa keselakaan, bencana alam, pelecehan seksual, atau tindak kekerasan Penanganan pada orang dengan DID Sebagai usaha untuk mengatasi peristiwa traumatis yang dialami Secara tidak sadar, otak penderita kepribadian ganda berusaha untuk memisahkan memori buruk tersebut dengan kehidupan normal sehari-hari Usaha ini secara medis disebut dengan disosiasi Mekanisme disosiasi inilah yang menimbulkan gejala kepribadian ganda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!